Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang Baik anak-anakku sekarang kita akan materi dan pembahasan materi yaitu karakteristik daerah dalam kerangka NKRI Yaitu materi kelas 7 semester 2 yang mana disini saya akan membahas materi yang disusun oleh Anadiana Yang berasal dari SMPI Design Al-Quran Al-Arbror Baik anak-anakku sekarang kita akan mulai pembahasan kita materi tentang karakteristik daerah dalam kerangka NKRI Baik sekarang kita akan bahas dulu yaitu tentang arti dari makna persatuan dan kesatuan Jadi pengertian persatuan dan kesatuan bersatunya suatu yang beranikar agama menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri Nah sekarang kita akan bahas prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Yang pertama adalah bineka tunggalika Kedua adalah nasionalisme Indonesia Ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab Kempat adalah wawasan nusantara Dan yang kelima adalah persatuan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Itulah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Baik sekarang kita akan bahas semangat persatuan dan kesatuan Indonesia Yang pertama yang harus kita punya adalah semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia Meningkatkan semangat bineka tunggalika Mengembangkan semangat kekeluargaan dan menghindari menonjolkan syara Nah setelah itu kita akan membahas yaitu memanfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Yang pertama adalah memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam berbagai negara Yang ketiga adalah memudahkan mencapai tujuan nasional Dan yang keempat adalah mencapai suasana yang tentram, aman, dan damai Karena semua menunjukkan sikap toleran dan solidaritas dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Nah sekarang kita akan membahas yaitu perjuangan menuju NKRI Perjuangan berarti adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai suatu tekad yang kuat Bagi bangsa Indonesia yang dalam perjuangan, dalam mendirikan NKRI Sudah dimulai setiap zaman penjajahan di Indonesia Dalam tahapan bangsa Indonesia dalam menirikan negara kesatuan Republik Indonesia Itu ada beberapa tahapan Yang pertama adalah merasa senasi bijajah Yang kedua adalah kebangkitan nasional Yang ketiga adalah sumpah pemuda Yang keempat adalah persiapan kemerdekaan Dan yang kelima adalah proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sampai saat ini Nah sekarang kita akan bahas yaitu makna sejarah perdirinya negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Pengertian negara, bangsa, dan tanah air Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah Sementara bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah Pengalaman dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama Yang ketiga adalah tanah air Yang ketiga adalah tempat di mana seorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan sampai akhir hayat Sekarang kita akan bahas bentuk negara dan pemerintahan Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Artinya adalah kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak ada negara bagian Nah kalau negara serikat artinya adalah kedaulatan berasal dari negara bagian Kalau Indonesia itu masuk negara adalah negara kesatuan bentuk negaranya Berikutnya sekarang kita akan bahas bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan itu ada otokrasi Artinya adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal, raja, atau diktator Ada juga oligraki Negara yang dijalankan oleh kekuasaan tertinggi Di tangan beberapa orang Ada juga republik Negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat Yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu Jadi bentuk pemerintahan Indonesia adalah Bentuk pemerintahnya adalah republik Sementara untuk bentuk negaranya adalah negara kesatuan Baik sekarang kita akan membahas selahirnya satu negara Awal hidupnya sendiri Sendiri dan berpindah-pindah tempat Setelah itu timbulah kelompok-kelompok manusia yang sepakat untuk hidup bersama Dan membuat aturan yang ditaati bersama Dan memiliki pimpinan yang bisa mengarahkan Baik sekarang kita bahas fungsi dan tujuan berdini negara Fungsi negara secara umum memberikan pertama adalah keamanan Kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan Sementara untuk tujuan berdini negara adalah Untuk menciptakan kekuasaan negara secara demokratis Mencapai perdamaian dunia Menjamin hak dan kebebasan manusia Mengujudkan keadilan sosial Dan mencapai kesejahteraan bersama Makna proklamasi kemerdekaan dilihat dari berbagai aspek Yang pertama adalah aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual Dan sekarang kita akan bahas pengertian daerah dalam kerangka NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki luas daratan Lautan dengan jumlah penduduk yang banyak Yang merupakan potensi yang sangat besar Bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sendiri Sejajar dengan bangsa lain Nilai-nilai persatuan dan kesatuan Terdapat pada sila ketiga Persatuan Indonesia Terdapat dalam pemukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinia keempat Negara Republik Indonesia berkedolatan rakyat yang berdasarkan kepada persatuan Indonesia Dan berikutnya adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Nah sekarang kita akan bahas penyelenggaran daerah dilakukan dalam cara otonomi daerah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi Yang dipakai oleh gubernur Daerah dibagi atas kabupaten Yang di kepala daerahnya adalah bupati Dan kota-kota adalah wali kota Di tiap provinsi dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Dengan undang-undang Asas penyelenggaran otonomi daerah Pertama adalah desentralisasi penyerahan wabendangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom Dan juga dekonsentrasi pemelimpahan wabendangan dari pemerintah kepada gubernur Yang dijadikan sebagai wakil pemerintah Dan juga tugas bantuan ada penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dari daerah ke desa Dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia Pada daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai Satu, kemajuan daerah akan lebih cepat apabila bangsa memiliki nilai persatuan dan kesatuan Kedua adalah kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia Ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Keempat adalah pengembangan kemajuan dan kemakmuran diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Dan yang kelima adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal-asal daerah Baik, dan sekarang kita bahas yaitu tentang ketentuan hukum tentang pembelaan negara Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1905 pasal 30 ayat 1 dan 5 Yang isi nomor satunya adalah tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Yang kedua adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan mulai sistem pertahanan dan keamanan rakyat Semesta oleh TNI dan Kepulisan Negara Republik Indonesia Sebagai kekuatan utama adalah rakyat sebagai kekuatan pendukung Yang ketiga adalah tentara nasional Indonesia terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, udara Sebagai alat negara yang berdugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedulatan negara Sementara untuk Kepulisan Negara Republik Indonesia, Polri adalah alat negara Yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas, melindungi, melayani, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum Susunan dan kedudukan TNI-Polri hubungan sekewenangan dalam menjalankan tugas syarat-syarat Kepulisan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara yang terkait dan diatur oleh Undang-Undang Lanjutan adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Pertahanan dan keamanan negara, pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemberitaan negara dalam menunjukkan suatu kesatuan pertahanan negara demi mencapai tujuan nasional Keamanan negara berkaitan dengan keterlibatan masyarakat diarahkan pada berbagai ancaman dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri Baik, demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang materi, tentang konteks daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!